Makanya di sini sebenarnya Yusuf sudah secara tidak langsung sudah mengakui bahwa memang sumber perdebatan antara Islam dan Kristen adalah Al-Quran itu sendiri. Penghinaan yang kedua terhadap umat Islam karena dikatakan Allah jadi manusia. Itu penghinaan bagi umat Islam. Maka dari itu kau sadar, sadar ya kawan-kawan ku yang Kristen. Andai ya di Indonesia ini kalian tidak ingin lagi terjadi perdebatan, ganti kosa kata Allah dengan Teos. Nama kitab kalian ganti dengan Biblos, kosa kata Rasul itu ganti dengan Apostolos, ya. Terus kosa kata Injil itu ganti dengan Eung Galion, ya. Nggak perlu ke Arab-Arapan, emang apa ke Arab-Arapan itu? Katanya Arab itu belakangan munculnya, terus kalian ngambil yang belakangan gitu. Nggak pede dengan kitab kalian sendiri, nggak pede dengan keagamaan kalian sendiri gitu. Apostolos, silakan pakai Apostolos di Indonesia. Terus, apa lagi? Kalau bahasanya yang lainnya, contoh Injil, Eung Galion, silakan pakai Eung Galion. Jangan kau pakai Injil, yang mana Injil itu tertera dalam Al-Quran. Jadi, inti permasalahan itu dari Kristen, bukan dari umat Islam. Camkan itu. Silakan, Jiliran kau tanggapi. Terima kasih, Bang Aman. Terima kasih. Teman-teman yang support saya, terima kasih ya, teman-teman ya. Support dari kalian itu sangat membantu saya. Baik. Waktunya, Sob. Ya. Oke, terima kasih, Sob. Ya, jadi teman-teman bisa menyaksikan sendiri ya, bahwasannya memang yang menjadi konflik atau yang menjadi sumber perdebatan. Saya nggak mau bilang konflik ya, kalau konflik terlalu tinggi ya. Yang menjadi sumber perdebatan antara Islam dan Kristen itu, biangkeladinya memang adalah kitab suci dari Yusuf sendiri. Kenapa? Karena kitab suci itu mengatangatai atau membicarakan agama orang seperti itu. Seperti tadi Yusuf mengatakan, kenapa kamu katakan bahwa Tuhannya Musa begini dan begitu? Loh, yang mengatakan ini orang Arab. Yang mengatakan ini nggak jelas, nggak tahu dari mana. Seperti itu loh, Sob. Jadi begini, Sob, kalau kamu mengatakan bahwasannya orang Kristen, mengatakan tentang Tuhannya orang Israel, begini dan begitu. Ingat, Sob, Yesus, para murid, ya kan? Bahkan Paulo sendiri, semuanya orang Yahudi. Semuanya orang Israel, bangsa Israel. Lah Muhammad orang mana, Sob? Ini Muhammad ini orang Arab, Sob. Yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan Yahudi. Nggak ada kaitannya sekali dengan bangsa Israel. Bahkan Tuhan Anda itu digambarkan, dan Nabi Anda itu digambarkan sebagai satu sosok yang sangat membenci Yahudi. Bahkan dikatakan di dalam hadis-hadismu dikatakan, bahwa nanti pada hari kiamat, bahkan nanti umat muslim itu akan memerangi Yahudi. Sampai-sampai nanti batu-batu dan lain sebagainya, pohon-pohon itu akan bicara, ini ada Yahudi di belakangku, kecuali pohon korkot, katanya begitu. Itu sebuah narasi-narasi bahwa sebenarnya di dalam agama Anda itu sangat-sangat membenci Yahudi. Seperti itu loh Sob. Nah makanya saya bilang ya Sob ya, ada sumber perdebatan ini sebenarnya ada di kitab suci Anda gitu loh. Kitab suci Anda itu mengata-ngatai agama orang. Sementara yang mengata-ngatai ini nggak jelas dari mana asal-usulnya. Bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Gitu loh Sob. Nah makanya di sini orang Kristen menjawab. Gitu loh, menjawab apa yang kamu lakukan itu. Makanya di sini sebenarnya Yusuf sudah secara tidak langsung, sudah mengakui bahwa memang sumber perdebatan antara Islam dan Kristen adalah Al-Quran itu sendiri. Salah satu contoh yang paling kuat apa? Misalnya, di dalam Al-Quran dikatakan, Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan, perkataan itu sendiri membuat para ulama dan membuat orang Muslim banyak yang pusing. Ada yang mengatakan yang disalib itu sungguh-sungguh Isa, tetapi tidak meninggal. Betul-betul yang dinaikkan ketiang salib itu adalah Isa. Lalu ada yang mengatakan, bukan, yang disalibkan itu bukan Isa, tapi Yudas. Yang satu bilang bukan Yudas, tapi ini dan lain sebagainya. Ya, Al-Quran yang mengklaim bahwa dirinya jelas, di detik yang sama menampol para pembaca itu sendiri, sehingga pembaca itu sebenarnya kebingungan siapa yang disalibkan. Sebenarnya masa bodoh, Sub. Masa bodoh tentang siapa yang disalibkan itu. Nah, lain hal ketika Anda mengeluarkan statement bahwa itu tentang Yesus. Karena begini, Sub. Itu adalah bagian iman yang sangat fundamental di dalam kekristenan tentang Yesus yang disalibkan. Yesus disalibkan, wafat, kemudian bangkit pada area yang ketiga, itu dasar fundament iman kekristenan. Karena kalau itu tidak ada, atau Yesus tidak disalibkan, tidak wafat, dan tidak bangkit, kekristenan itu bubar, Sub. Bubar. Itu dasar keimanan kekristenan. Seperti itu. Nah, muncul agama dari Arab yang enggak tahu asal-muasalnya. Enggak ada hubungannya dengan Yahudi. Enggak ada hubungannya dengan Kristen. Ngomongin iman orang Kristen. Ini, Sub, yang menjadi sumber konflik itu sebenarnya kitab Anda sendiri. Gitu loh. Nah, memang sayang beribu sayang ya. Di situ hanya tertulis itu Isa loh. Pakai Ain ya. Oh Isa. Oh Isa di situ tertulis. Lalu kenapa orang-orang Islam mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus? Misalnya di dalam terjemahan-terjemahan Al-Quran yang bahasanya Inggris. Di situ dikatakan Yesus. Ini sumber konflik itu seperti itu. Ada kitab dari Arab yang enggak jelas juntrungnya asal-muasalnya enggak tahu dari mana, enggak tahu siapa yang nulis, diklaim dari Tuhan, Tuhannya pun disama-samain dengan Tuhannya orang Bani Israel. Padahal yang disembah adalah Tuhannya orang Quresh Mekah. Yang jadi tempat ibadahnya juga tempat penyembahan bergala orang-orang Mekah. Yang di situ mereka sambil tawap dan telanjang. Sekarang direvisi menjadi tawap pakai baju. Seperti itu. Silahkan Job. Terima kasih teman-teman. Gitu bagus. Gantian gitu ya. Ngomong ya. Bentar ya teman-teman. Kalau enggak dikasih waktu sama Edis ntar debat kusir ya jadinya. Enggak mau saya. Oke Edis. Aku akan tanggapi apa yang kamu katakan. Gini Edis ya. Kamu perlu tahu. Aku sudah menyampaikan. Kalau kitabmu itu bukan dari Nazaret. Bukan dari Ibranit. Tapi. Belum ya. Belum ya. Bentar bentar ya. Belum 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 belum. Tunggu tunggu tunggu. Tunggu. Tunggu ya teman-teman. Ntar deh aku yang pencet. Ada enggak. Silahkan diterima. Oke silahkan. Oke Edis. Aku akan tanggapi apa yang kamu katakan. Kamu perlu tahu dulu Edis ya. Di Al-Qur'anku itu tidak ada satupun kosa kata Kristen. Kamu perlu tahu itu ya. Ayat yang kamu bawa. Di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 157 itu. Itu kritik untuk Yahudi. Itu kritik untuk Yahudi. Kagak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu kagak dikenal dari agama Abrahamai. Kagak dikenal. Ya. Kristen itu tidak bisa berdiri tanpa perjanjian lama. Makanya disebut kitab Spanyol. Kenapa dibilang kitab Spanyol separuh nyolong. Nyolongnya dari perjanjian lama. Andai ya Kristen tidak mengambil perjanjian lama. Maka Kristen itu tidak dapat berdiri. Jadi memang dari dulu agama kamu itu tidak punya identitas. Hanya bikin masalah sejak dulu. Ya. Kitab orang diambil. Diterjemahkan seenak udah. Ya. Terus diluruskan Al-Quran marah. Nah. Kata gitu. Itu kamu tuh ya. Maka dari itu di dalam Al-Quran tidak pernah satupun membicarakan Kristen. Carikan di Al-Quranku. Satu kosa kata saja. Kosa kata Kristen ada nggak? Nggak ada. Karena memang Kristen itu tidak dikenal. Kristen itu penumpang gelap. Jadi ya. Nah. Maka dari itu penumpang gelap ini jangan sampai nempel-nempel dengan agamanya Yahudi ataupun agamanya Islam. Ya. Punya dong identitas sendiri. Punya dong ya. Kepedean sendiri tentang masalah agamanya. Jangan nempel-nempel. Tuhannya Nabi Musa ditempel. Eh. Dibilang. Tuhan Nabi Musa jadi manusia. Nggak cocok. Kayak gitu. Nggak cocok. Jadi yang bikin masalah itu kalian itu penghancur doktrin dari ajaran Yahudi. Terus dikritik. Diluruskan. Malah mewek dan pengennya menang sendiri. Oh. Katanya Islam itu ada di abad ketujuh. Kristen udah duluan ada. Ya. Kalau Kristen udah duluan ada dari Yunani. Kenapa kagak pakai bahasa Yunani di Indonesia ini? Coba kalau kau ganti. Ya. Habis masalah. Nggak ada lagi perdebatan mintas agama. Apa susahnya? Coba. Menterjemahkan kosa kata Teos jadi Tuhan. Kosa kata Rasul jadi Akostolos. Kosa kata Injil jadi Eonggalion. Kosa kata Alkitab jadi Biblos. Apa susahnya? Coba. Biar semua berhenti. Kalaupun itu diganti. Maka tidak ada perdebatan. Artinya dari poin ini aja. Akar dari perdebatan itu adalah keagamaanmu. Ya. Katanya lebih dulu ada. Kenapa ngambil nyomot-nyomot yang belakangan datang? Coba. Pikir waras. Gitu ya. Pikir waras. Kalau kamu pede. Ya. Kalau kamu pede dengan keagamaanmu. Maka sudah sejak abad pertama. Ya. Bahasanya seluruh dunia itu adalah bahasa Yunani. Tidak kearap-arapan. Ya. Tidak kearap-arapan. Jadi dis ya. Perlu kamu tahu ya. Kritik-kritik Al-Quran. Tentang ajaran terdahulu. Itu bukan mengkritik Kristen. Tetapi mengkritik Yahudi. Ya. Terus mengkritik konsep-konsep yang nyelenah. Mengatakan bahwa Tuhan jadi manusia. Tuhan itu tiga dalam satu. Tuhan itu konsepnya begini-begitu. Padahal. Wa'ilah hukum. Ila huwahid. Yang dikatakan kepada Nabi Musa. Hai Bani Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Ulangan enam nomor empat. Ya. Terus kalau kamu melihat kasusnya Yesus. Yesus juga berkata. Hai Bani Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Lalu tiba-tiba. Ya. Abis ya. Lalu tiba-tiba. Ada yang mengatakan. Bahwa Tuhan tiga dalam satu. Datang Al-Quran. Untuk meluruskan kembali. Kata Al-Quran. Tiga dalam satu itu salah. Itu konsep dari mana. Nggak ada ajaran para nabi seperti itu. Eh. Kalian malah bikin masalah dengan. Terima kasih bang aman. Makasih bang aman. Baik. Waktunya sub. Ya teman-teman. Jangan lupa ya. Teman-teman jangan lupa di follow. Supaya di live live selanjutnya teman-teman bisa. Tidak ketinggalan atau dapat notifikasi dari saya. Belum sub. Belum muncul. Belum lagi aku pencet. Belum muncul. Ya bentar-bentar-bentar-bentar. Itu muncul gak? Belum-belum. Belum muncul. Kalau saya bicara di bisukan ya. Maksud-maksud ya. Sana sub ya. Jangan lupa. Berisik sini. Baik. Terima kasih. Ya. Saya tanggapi satu persatu ya. Jadi dari jalannya diskusi tadi. Teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya. Bahwa narasi-narasi Al-Quran meluruskan. Meluruskan ajaran-ajaran terdahulu. Ini menjadi akar perdebatan. Jadi memang debat antara Islam dan Kristen ini gak akan bisa berakhir. Kalau Quran itu masih ada. Jadi penyebab debat Islam dan Kristen itu saya katakan adalah kitab Al-Quran itu sendiri. Yang mengklaim bahwa dirinya ingin meluruskan ajaran-ajaran terdahulu. Nah lalu saya tertarik dengan yang dikatakan Yusuf tadi ini. Meluruskan ajaran terdahulu itu gak ada di situ disebutkan Kristen. Betul sub. Gak disebutkan di situ Kristen. Gak disebutkan di situ Yesus. Tapi pada prakteknya. Akhirnya kata-kata Nasrani itu ditujukan kepada Kristen. Kata Isa itu ditujukan kepada Yesus. Praktek di lapangannya seperti itu. Gitu loh sub. Saya gak mau membahas isinya loh. Tapi akhirnya mau gak mau akhirnya kita bahas isinya kan. Mau gak mau kita bahas isinya. Karena intinya sudah jelas bahwa sumber perdebatan antara Islam dan Kristen adalah kitab sucinya orang Islam yaitu Al-Quran itu sendiri. Yang mengata-ngatai bahwa oh itu tidak disalibkan. Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Ketika ditanya siapa yang disalibkan? Bingung. Iya kan? Bingung sendiri. Gitu loh. Ini ibarat kata ada orang misalnya taruh orang Uruguay datang ke Indonesia bilang eh presiden pertama Republik Indonesia itu bukan Soekarno. Siapa? Pokoknya bukan Soekarno. Lah terus siapa dong? Ya pokoknya bukan. Gak penting. Pokoknya bukan Soekarno. Jadi makanya saya bilang ini ibarat kata orang mau mengkoreksi tapi gak jelas. Gitu loh. Kalau orang mau mengkoreksi harusnya jelas loh. Soekarno seperti itu. Mau gak mau kita akhirnya membahas materi. Padahal tadi tema kita ini betulkah Quran itu sebagai sumber konflik antara Islam dan Kristen. Seandainya Quran itu gak ada gak akan berdebat kita Soekarno. Coba ada gak Quran ngomong-ngomongin agama yang lain? Ada gak Quran ngomongin Shinto? Ada gak Quran ngomongin Hindu? Gak ada Soekarno. Makanya gak berdebat. Gitu loh Soekarno. Nah terus kamu katakan tadi masalah Abraham. Nah ini salah satunya nih. Sumber penyakitnya disini Soekarno. Di Quran gak ada Abraham Soekarno. Gak ada. Makanya Quran Islam itu gak ada hubungannya dengan Abraham. Keturunan Abraham itu adalah orang Yahudi. Ismail dan Ishak. Gak ada Islam disitu. Gitu loh. Nah kemudian dikarang-karang lah oleh segerombolan orang Arab bahwasannya Muhammad itu keturunan Ismail. Dkarang-karang kemudian. Kalau Quran gak ada ngomong gitu. Saya tantang seluruh umat muslim. Coba tunjuk satu nabi di dalam Quran dari keturunan Ismail. Gak ada. Narasi Ibrahim beristri dua di Quran juga gak ada. Gak ada dalam Quran itu Ibrahim punya istri dua. Satu namanya Sarah. Satu namanya Agar. Gak ada. Itu ide-ide seperti itu dapat dari Bible. Di Quran sendiri gak ada. Coba saya tantang ya. Seluruh umat muslim kumpul. Kumpul dari seluruh dari ujung bumi ke ujung bumi. Tunjukkan di dalam Quran bahwasannya Ibrahim istrinya dua. Gak ada. Terjun saya dari Monas kalau ada. Tunjukkan di dalam Quran bahwa ibunya Ishak dan ibunya Ismail itu orang yang berbeda. Gak ada dalam Quran gak ada. Nah kemudian tadi. Kenapa kalian tidak pede menggunakan bahasa-bahasa kalian? Sob, justru kalian lah Sob yang tidak pede menggunakan bahasa Arab. Kenapa Quran itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Gak ada Sob. Gak ada dalilnya itu Quran itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kata alif lam lam ha itu kalau diterjemahkan menjadi huruf latin itu bukan A, L, L, A, H. Enggak. Itu empat huruf loh. Alif, lam, lam, ha. Empat huruf. Harusnya kalau diterjemahkan menjadi huruf latin menjadi A, L, L, H. Gak ada A-nya. Seperti itu. Jadi justru kalian lah yang mencolong atau menggunakan istilah-istilah huruf-huruf latin. Padahal di dalam hadis kalian. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka termasuk kaum itu. Kalian sendiri. Kalian sendiri yang sudah kelewat batas. Seperti itu. Jadi itu Sob yang ingin saya katakan Sob. Tema kita mau apa? Anda sudah mengakui kah bahwa Quran itu menjadi sumber perdebatan antara Islam dan Kristen? Atau Anda mau masuk materinya? Kalau Anda sudah mengakui itu berarti sudah clear. Terbukti bahwa Quran menjadi sumber perdebatan antara Islam dan Kristen. Karena isi Al-Quran membicarakan kitab-kitab sebelumnya. Iman-iman sebelumnya. Dengan istilah-istilah Isa dan istilah-istilah Nasrani. Silahkan Sob. Oke syukurkan jazakumullah ya. Buat Bapak Ibu. Semoga digantikan dengan rezeki yang halang dan berlipat ganda ya. Kita layani Edis yang gimana ini. Mumpung dia mau jinak gitu ya. Oke. Baik. Pencet dulu. Baik. Teman-teman semuanya. Bapak Ibu semuanya. Dan saudara-saudariku. Ya. Kita akan tanggapi asumsi dari Edis. 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 Dia mencoba untuk menyerang balik bahwa Al-Quran lah dalangnya. Padahal saya sudah jabarkan ya. Perdebatan ini yang terjadi di Indonesia ini ya. Karena apa? Karena isi dari Bible-nya Edis. Saya bilang seperti itu. Apakah kau bisa bantah? Yang ku sampaikan. Bisa gak bantah? Ayo tunjukkan satu saja kosa kata Kristen di kitab Al-Qur'anku. Gak bakalan kamu temukan. Terus kalau diterjemahkan bahasa Arab ke Indonesia. Ya. Semua bahasa itu diterjemahkan ke negara masing-masing. Ya. Bukan cuma Quran. Mau Yunani, mau Cina diterjemahkan. Ya. Kami beda dengan keagamaan kami. Makanya ketika kami beribadah. Kami juga memakai bahasa Arab. Nah. Sekarang kau kalau pede dan punya identitas Kristen itu. Seharusnya ibadahnya pakai bahasa Yunani. Kenapa harus ngambil bahasa Al-Qur'an? Jadi inti agar permasalahan ini apakah kau akui dari kitabmu? Coba kau akui dari kitabmu bikin masalah. Kalau dibuang maka tidak lagi terjadi perdebatan ini. Ya. Terserah kalian. Ya. Kalau kalian mau artikan pada mulanya adalah logos. Logos bersama-sama dengan Teos. Lalu Teos itu jadi manusia. Manusia terkutuk di tiang salib. Menebus dosa seluruh manusia. Itu bagi umat Islam no problem. Silahkan. Itu keagamaan Anda. Tapi ketika Anda menerjemahkan Teos. Jadi Allah. Allah itu adalah nama dari Tuhan umat Islam. Lalu kalian katakan Allah jadi manusia. Mati terkutuk di tiang salib. Menebus dosa manusia. Allah jadi manusia itu diseret-seret. Itu adalah sebuah penghinaan bagi umat Islam. Jadi ingat itu ya. Ingat itu. Inti permasalahan itu dari kalian. Makanya tuh kemarin Rudy Yohanes. Sudah kagak bisa ngomong lagi. Dia sampai ajak aku ya dis ya. Untuk ke DPR. Aku bilang apa. Silahkan Islam bahas Islam. Kristen bahas Kristen. Ya. Yang penting di DPR nanti. Hilangkan. Kosa kata-kosa kata islami di Bible. Maka tidak akan ada lagi. Islam bahas Kristen. Kristen bahas Islam. Silahkan. Kristen mau pakai bahasa Yunaninya. Silahkan. Ya. Terus Islam mau pakai bahasa Arabnya. Silahkan gitu. Yang penting satu sama lain. Tidak mencampuri. Jadi dis ya. Kamu perlu sadar. Inti dari permasalahan itu. Bukan karena isi kitab. Tapi istilah-istilah yang kalian ambil. Lalu kalian letakkan ke dalam keagamaan kalian. Dan setelah itu artinya kalian pelesetkan dan kalian pelintir. Itulah yang menjadi perdebatan selama ini dis. Jadi ya. Dalamnya adalah kitab kamu. Coba ya dis ya. Coba. Kalau untuk masalah isinya. Tidak ada Tuhan Nabi Musa jadi manusia. Tidak ada. Tuhan Nabi Musa bukan manusia. Ya. Tidak ada kayak gitu. Ya. Sama Tuhannya umat Islam. Ya. Bukan manusia. Tidak jadi manusia. Buat apa jadi manusia? Kan kayak gitu. Tiba-tiba kitab kamu mengatakan ya. Allah jadi manusia. Ini sudah dua penghinaan yang kalian lakukan. Penghinaan yang pertama terhadap Yahudi. Tuhannya Nabi Musa. Karena Tuhannya Nabi Musa bukan manusia. Penghinaan yang kedua terhadap umat Islam. Karena dikatakan Allah jadi manusia. Itu penghinaan bagi umat Islam. Maka dari itu kau sadar. Sadar ya kawan-kawan kau yang Kristen. Andai ya di Indonesia ini. Kalian tidak ingin lagi terjadi perdebatan. Ganti kosa kata Allah dengan Teos. Nama kitab kalian ganti dengan Biblos. Kosa kata Rasul itu ganti dengan Apostolos. Ya. Terus kosa kata Injil itu ganti dengan Eung Galion. Ya. Nggak perlu ke Arab-Arapan. Emangnya apa ke Arab-Arapan itu? Katanya Arab itu belakangan munculnya. Terus kalian ngambil yang belakangan gitu. Nggak pede dengan kitab kalian sendiri. Nggak pede dengan keagamaan kalian sendiri gitu. Coba kalau kalian ubah. Ya. Tidak akan ada terjadi perdebatan lintas agama di Indonesia. Lihat negeri tetangga Singapura. Ada nggak debat lintas agama? Nggak ada. Karena Kristennya pede. Dengan memakai bahasa Inggris atau bahasa Yunaninya. Lah di Indonesia ribut. Debat lintas agama. Karena dalangnya adalah Kristen sendiri yang mencomot istilah Islam. Jadi itu di pandang gitu ya. Pandang di negara tetangga saja. Kalian sudah bermasalah di Indonesia. Jadi seperti itu. Sub indo by broth3rmax